Assalamualaikum semua Kembali lagi ke channel kita Setelah kita Mengadakan acara Pernikahan, kita putuskan Untuk honeymoon Di salah satu hotel yang Terkenal di Jakarta Dan sudah cukup lumayan lama Yaitu Hotel Grand Melia Yang berada di pusat Ibu kota Jakarta Tepatnya di Kuningan Rasuna Said Sebelumnya Kita sudah pesan dahulu Itu waktu masih ada Flash sale promo di Traveloka Kita sudah jauh-jauh hari Sekitar 1-2 bulanan Kita sudah pesan di Traveloka Alhamdulillahnya Waktu pesan itu lagi ada promo 50% off Kita ambil yang 2 hari 3 hari 2 malam Untuk Classic group Langsung aja Kita setelah Check-in Di resepsionis Langsung menuju ke kamar kita Ada di lantai 9 Cekidong Disini semua Suasananya tuh Aduh adem banget Kita sampai di room 913 Yuk kita lanjut Ke room Cukur Pesan pertama sih Pasti super mewah Oh iya Kita disini pesan Untuk Puket yang honeymoon Ya Jadi Untuk dekorasinya Dan Plus Dan cake Nah itu Kita Tambah Fee Biayanya 150.000 rupiah Tapi worth it sih Pesan pertama Waktu masuk itu Wow Mewah sekali Padahal yang klasik ya Gimana kalau Untuk yang tipu Di atasnya lagi Mari kita Bongkar Bongkar Kita lihat dulu Untuk Isian dari Kamar ini tuh Ada Lemari yang gede Banget Seperti biasa Di dalamnya ada Gantungan Dan Berangkas Plus Ada tambahan Ada Disediakan Center Ya mungkin Kalau Mati listrik Kali ya Tapi emang di hotel Bisa mati listrik Atau deh Buat jaga-jaga Anca Lengkap Untuk Grand Melia Ini tuh Untuk Fasilitas Yaitu Lengkap Ada Mini Lukas Dan sekarang Kita ke Toiletnya Di toilet Yang pasti Dikasih Dua handuk Yang besar Dua handuk Untuk Rabut Untuk Sabunnya Itu banyak Banget Sabunnya Ada Empat Ada Sampo Ada Conditioner Kemudian Dikasih Hand sanitizer Masker Lengkap Lengkap Dih Pokoknya Kita disini Emang Beli Yang ada Bedtab Nya Dan Bedtab Ini Bisa Dibuka Itu Belanya Sampai Memang Beli Keduk Keduk Ada 6 Jun Ini Untuk Meja Kerjanya Jendela Kita bisa Lihat View Pemandangan Keduk 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 Dekurasinya Bukan Dalam Bentuk Dunga Tapi Dia Tauru Itu Dibentuk Dikreasi Ini Dia Kek 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 Biasa Kek 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 Nah ini kita rencananya mau ke pavenya, setelah telpon ke resepsionis, bilangnya sih bisa untuk sarapan di bawah. Nah kita coba ke bawah, mau coba nih sarapan di bawah. Kalian jalan-jalan lihat suasana di Grand Melia kan. Kemudian lagi bisa barang-barang dengan yang lain kan. Semana kita pikirkan seperti itu ya. Nggak taunya meskipun bisa kita makan di cafe-nya atau restorannya itu ya sepi banget gitu. Jadi kita order baru nanti safenya buatin ya kita makan udah gitu aja. Makanya kita dikasih pilihan mau makan di resto atau di cafe-nya atau mau diantar ke kamar. Jadi karena terlalu sepi dan krik-krik gitu kan nggak enak kalau cuma berdua aja kita putuskan untuk minta makannya diantar ke kamar. Nah ini di sini ada beberapa pilihan menu untuk sarapan. Itu ada American breakfast, ASEAN sama apa satu lagi. Lupa, pokoknya inget itu dan kita putusin untuk yang American breakfast. Itu bener-bener deh untuk sarapannya aja itu udah kenyang banget. Di sini kan kita pesennya itu untuk satu orang saja yang untuk paket sarapatnya. Nah itu untuk berdua itu sampai siang pun masih kenyang karena emang dikasih rotinya lumayan banyak. Di situ kita ada pancake, kemudian ada beef, sausage, sama scramble egg dan beberapa roti dengan berbagai macam selai. Kemudian minumnya itu ada dua susu dan jus. Pokoknya pelayanan di Grand Melia itu emang mantap sih. Sesuai sih dengan harganya. Ini kan satu hari itu harusnya 1,6 ya. Berhubung kita dapat potongan karena lagi promo covid. Mungkin lagi covid kayaknya jadi kena promo itu kita dua malam itu hanya bayar satu malam dong. Luar biasa pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan makanannya itu rasanya enak banget gitu. Apalagi sosisnya yummy. Aku sih suka pancake-nya. Dia nggak manis pas gitu rasanya. Dan susunya juga endul. Semoga suatu saat kita bisa kesini lagi ya. Dari beberapa hotel yang pernah kita datangi emang yang... Emang yang baru ini sih yang di Grand Melia sih yang terbaik sih emang. Terbaik banget nih. Tapi kita masih pengen nyobain yang kalau yang open rasmanan gitu loh. Kita mau cobain aja sih menunya. Kalau yang di kondisi normal seperti biasa untuk breakfastnya. Segera berakhir covid-19 agar kita bisa rutin kita seperti biasa. Dan explore lagi tempat-tempat kuliner. Terutama hotel Grand Melia. Pengen banget nyobain untuk sarapan yang open table. Open rasmanannya. Nah kita di sini tuh pas puasa ya. Awal puasa. Jadi saurnya pun juga dianker ya. Jam 3 mereka udah siap. Dan 2 hari tuh rasanya cepet banget di sini. See you Grand Melia. Semoga kita bisa datang lagi ke sini. Dengan keadaannya lebih baik. Suasana yang lebih baik lagi. Dan pelayanannya tetap baik. Seperti sekarang dan akan lebih baik lagi. Terima kasih untuk pengalaman berharganya selama 3 hari 2 malam ini. See you. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Dan tunggu perjalanan kita lainnya di tempat-tempat lain dan kuliner lainnya di Jakarta. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!